Serapan informasimu hari ini akan ditemani Semenarisi Pagi bersama Satyadi. Ada kabar ini dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Elon Musk, kemudian update final Thomas Cut 2022. Gak ketinggalan kabar tentang wali kota Ambon yang ditangkap karena kas korupsi dan koalisi tiga partai politik. Terakhir, kabar tentang penembakan di Amerika Serikat. Yuk, simak selengkapnya. Wacana investasi Elon Musk ke Indonesia nampaknya terus diprospek nih. Setelah lebut bin Sarpanjaitan, kini giliran Presiden Jokowi yang menemui orang terkaya di dunia itu. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat, Sabtu 14 Mei 2022. Jokowi sempat berkeliling melihat fasilitas produksi roket di gedung Stargate SpaceX. Kata Jokowi, pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dengan Elon Musk akhir April 2022 lalu. Jokowi dan Musk berbincang tentang investasi, teknologi, dan kerjasama mendatang. Sementara itu, Musk mengaku sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Bos Tesla itu juga mengungkap tertarik bekerjasama dengan Indonesia. Musk mengatakan Indonesia punya banyak potensi, apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi yang banyak dan terus berkembang. Sebelum ini, Luhut Panjaitan memang sempat mengatakan bahwa Musk berjanji bakal menemui Presiden Jokowi. Saat mengunjungi kantor Tesla akhir April lalu, Luhut mengklaim bahwa Musk tertarik dengan industri nikel Indonesia. Luhut juga menyebut perwakilan Tesla akan mengunjungi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Hmm, makin rajin nih tektokan sama Elon Musk. Kira-kira warga juga bakal diuntungkan nggak ya dengan investasi ini? Kita simak terus ya rencana investasinya. Dari dunia olahraga, setelah melalui perjalanan menegangkan sepanjang putaran final Piala Thomas 2022, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan India di partai final. Padahal, tinggal selangkah lagi bagi Indonesia untuk mempertahankan gelar Thomas Cup. Sayangnya, Indonesia harus menelan kekalahan atas India dengan skor telak 3-0 pada laga final yang berlangsung di Impact Arena Bangkok, Thailand, Minggu 15 Mei 2022. Di laga pembuka, Anthony Ginting diperhadapkan dengan laksia Sen. Setelah bertarung hingga rubber game, Ginting harus mengakui keunggulan Sen dengan skor 21-8, 17-21, dan 16-21. Sementara di partai kedua, pasangan ganda putra Muhammad Ahsan Kevin Sanjayesuka Mulyo dipertemukan dengan pasangan Satwik Sairaj Ranki Reddy Cirak Seti. Di set pertama, Ahsan Kevin menutup set dengan kemenangan 21-18. Meski begitu, dalam dua game berikutnya, pasangan Indonesia harus takluk atas pasangan India dengan skor 21-23 dan 19-21. Hasil ini membuat tim Indonesia tertinggal 0-2 dari India. Pada partai penentu, Jonathan Christie dihadapkan dengan Kidambi Serikan. Namun, Jojo kalah dua game langsung dengan skor 21-15 dan 23-21. Dengan hasil ini, Jojo gagal menyelamatkan Indonesia dari kekalahan 0-3 dari India. Indonesia pun harus puas jadi runner-up untuk ketujuh kalinya di Piala Thomas dan menerima kemenangan India yang berhasil mengukir sejarah sebagai juara Piala Thomas untuk pertama kalinya. Kalau tim Piala Thomasnya jadi runner-up, tim nasibak bola Indonesia memastikan tiket menuju semifinal SEA Games 2021 Vietnam sekaligus menjaga harapan buat mendapatkan medali emas. Pada pertandingan terakhir penyisian grup, tim nasi Indonesia U23 sukses mengalahkan Myanmar 3-1 Minggu 15 Mei 2022 di Vietri Stadium. Goal pertama disumbang oleh Egy Maulana Fikri yang berhasil mengecoh keeper Myanmar pada menit ke-6. Tak butuh waktu lama, di menit ke-10 Indonesia berhasil menambah goal yang disumbang oleh Witan Sulaiman. Di injury time babak pertama, Indonesia kembali mengisi goal yang dibukukan oleh Marcelino Ferdinand. Di babak kedua, gawang Indonesia akhirnya bobol pada menit ke-66 oleh Naing Tun Win. Hasil akhir 3-1 ini menjadi tiket bagi tim besutan Shin Taeyong untuk berlaga di semifinal SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola putra. Kalah dan menang itu biasa dalam dunia olahraga. Yang penting, semangat jangan sampai kendor. Kita dukung terus tim bulu tangkis Indonesia untuk bisa mencetak prestasi di kesempatan berikutnya. Dan untuk seluruh atlet Indonesia yang berlaga di SEA Games 2021, semangat terus ya, semoga bisa juara juga. Pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, tapi ada parkour yang udah sat-sat-sat-sat nih membentuk koalisi, yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan udah sepakat nih membentuk koalisi yang bernama Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk untuk pemilu tahun 2024. Komitmen koalisi ini diumumkan usai pertemuan 3 Ketua Umum Parpol yakni Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Suhar Somono Arfa pada Kamis 12 Mei 2022 pekan lalu. Ketumpan Zulkifli Hasan bilang, kesepakatan berkoalisi itu terjadi karena kesamaan visi, yakni menyatukan Indonesia dan mengakhiri perpecahan yang sempat terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sementara Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang memprakarsai koalisi ini bilang, koalisi Indonesia Bersatu nantinya nggak cuma setingkat pilpres, tapi juga hingga pilkade. Nah, kalau alasan kenapa koalisi ini dibuat jauh-jauh hari sebelum 2024, menurut Ketum P3 Suhar Somono Arfa, koalisi ini untuk memperkuat kebersamaan 3 parpol yang terlibat. Langsung sat-sat ya, bapak-bapak. Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yuga Mauladi mengatakan nggak ada aginya tersembunyi di balik pembentukan koalisi tersebut. Viva bilang bahwa koalisi Indonesia Bersatu adalah bagian dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan akan terus bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Meski begitu, dikabarkan koalisi Indonesia Bersatu belum punya paslon Capres dan Cawapres yang akan diusung nanti. Mereka masih membuka peluang kepada parpol lain kalau tertarik bergabung. Eits, tapi ada syaratnya, kata Sekjen Pan Edi Suparno, yaitu punya visi yang sama dan menolak politik identitas. Tak berhenti di situ. Di akhir pekan kemarin, Minggu 15 Mei 2022, ada yang melakukan safari politik nih. Ketum Golkar Erlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Komplek Menteri Widya Chandra. Setelah pertemuan itu, Gubernur Jawa Barat yang kerap bisa pakang ML itu menyebut warga Jabar menerima adanya Koalisi Indonesia Bersatu. Hmm, Kang Emu mau gabung juga. Menanggapi pembentukan koalisi ini, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu demi mencapai presidential threshold. Tapi, Yunarto juga masih ragu kalau koalisi ini bakal langgeng karena masing-masing parpol masih berpeluang bergabung dengan koalisi partai lain dan mendukung capres lain. Kira-kira koalisi tiga partai ini akan langgeng sampai pemilu 2024 nanti atau mesra doang di awal ya? Insiden penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini, di sebuah swalayan di Buffalo, New York. Penembakan masalah itu terjadi di Topps Friendly Market Buffalo, New York pada 14 Mei 2022 waktu setempat. Salah satu pejabat keamanan Amerika Serikat pengungkap, pelaku menembak 4 orang di area parkir swalayan sebelum kemudian masuk ke dalam swalayan dan melepaskan tembakan kepada 9 korban lainnya. Polisi menyebut bahwa penembak mengenakan pakaian bergaya militer dan mengenakan pelindung tubuh dan helm kelas militer. Ia pun merekam dan menyiarkan langsung aksinya, kelayanan streaming Twitch lewat kamera yang dipasangkan di helmnya. Atas insiden ini, 13 orang tertembak, 10 di antaranya meninggal dunia. 11 korban berkulit hitam dan dua lainnya berkulit putih. Kepolisian Buffalo, New York menyebut pelaku merupakan seorang remaja berkulit putih berusia 18 tahun. Pelaku diidentifikasi bernama Peyton Gendron berasal dari Conklin, New York sekitar 5 km dari pusat kota Buffalo. Pihak berwenang bilang bahwa insiden ini merupakan kejahatan kebencian dan ekstremisme kekerasan bermotif rasial. Merespons hal ini, wali kota Buffalo, Brian Brown menyebut, ini merupakan mimpi buruk yang dihadapi komunitas manapun. Peyton pun akan didakwa di pengadilan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan diperintahkan untuk ditahan tanpa jaminan. Penembakan bermotif rasial menambah panjang daftar kekerasan akibat longgarnya kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Sebelumnya, tiga wanita Korea ditembak oleh pria bersenjata pada 12 Mei 2022 lalu di sebuah salon yang terletak di Korea Town di Dallas, Texas. Polisi mengatakan penembakan itu dilakukan oleh pria berkulit hitam. Meski begitu, belum diketahui apa motif pelaku. Penegak hukum pun tidak mengesambingkan kemungkinan kalau insiden itu merupakan kejahatan rasial. Penembakan masal di Amerika Serikat terus berulang dan semakin marak akhir-akhir ini. Bagaimanapun juga, kekerasan rasial tak bisa dibenarkan. Wali kota Ambon, Richard Lohena Pesci ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Eh, tapi sebelum ditangkap, Pak Walcott masih sempat ngemol dulu lho. Dan KPK telah menetapkan ada tiga tersangka. Antara lain, RL, Wali kota Ambon periode 2011-2016 dan periode 2017-2022. Sampai itu, ada juga tersangka AEH, Staff Tata Usaha Pimpinan pada Penkot Ambon. Dan tersangka ketiga adalah AR, Swasta, Karyawan AM di Kota Ambon. KPK menetapkan Richard Lohena Pesci sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat 13 Mei 2022. Kasus yang dimaksud adalah terkait pemberian izin prinsip pembangunan Gerai Alpha Midi di Kota Ambon tahun 2020. Sebelum diciduk lantaran gak kooperatif, diketahui Wali kota Ambon dua periode itu masih sempat ngemol dulu. Waduh. Padahal, sebelumnya, Richard minta izin agar pemeriksaan sebagai tersangka ditunda karena tengah menjalani perawatan medis. Eh, tapi menurut pengintayan KPK, Richard diketahui hanya mencabut jahitan dan menyuntik antibiotik di rumah sakit dan bisa melakukan pemeriksaan. Pada saat dilapak pengawasan, kemarin itu hanya cabut apa? Dicabut apa? Cahitan dan suntik antibiotik kemudian masih sempat jalan-jalan di mal. Artinya ini dalam keadaan sehat. Gak sendirian, Richard dijerat bersama staff tata usaha Pemkot Ambon Andrew Hehanusa dan kepala perwakilan regional Alpha Midi bernama Amri. Dalam proses pengurusan izin pembangunan Alpha Midi KPK menduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan Amri, Richard mematok 25 juta rupiah untuk penerbitan izin yang ditransfer melalui Andrew yang merupakan orang kepercayaan Richard. Total, ada sekitar 500 juta rupiah duit yang ada kaitannya dengan swap-penyuap ini. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. AR diduga kembali memberikan uang kepada ARL sekitar kurang lebih 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik ARH. KPK pun menahan Richard, Lohena Pesci, dan Andrew selama 20 hari terhitung sejak 13 Mei 2022. Meski begitu, KPK belum melakukan penahanan tersangka Amri, sehingga KPK meminta Amri untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK. Hmm, satu lagi kepala daerah terjerat kasus korupsi. Semoga proses hukumnya bisa dilakukan secara tegas ya, biar yang gini-gini nggak berulang terus. Itu tadi, 5 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!